Jawa Barat Ini menangis Tim Reskrim Polres Sumedang Jadi HLM ini ya Tega menghabisi nyawa Sang istri Hanya karena memang terlilit Hutang kecanduan judi online Atau slot judi online Nah ini seperti apa Duduk perkara dan juga pengungkapan Dilakukan oleh pihak kepolisian Kita coba menyapa Ada Narasumber kami Ada Kasat Reskrim Polres Sumedang ya Ibtu Uyun Saiful Selamat pagi Pak Kasat Selamat pagi Pak Kasat Selamat pagi Pak Kasat Bang Ari dan Mbak Maria Selamat pagi Pak 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 bisa dijelaskan Pak Ini pelaku adalah suaminya sendiri Dan nekat menghabisi Nyawa dari istri ini Hanya karena Terlilit hutang judi online Begitu Pak Halo Ya Pak Kasat bisa mendengar suara kami Pak Ya Pak ini benar Pak Kejadian ini dilakukan oleh sang suami Terhadap istrinya dan hanya karena Terlilit hutang judi online Betul lah Jadi perlu kami sampaikan bahwa di pelaku ini memang merupakan suami daripada korban Nah Suami ini Sebelum-sebelumnya itu memang dia sering bermain Kemainan Lalu di Online Akhirnya Sudah sekian lama Dia meminjam uang kepada teman-temannya Bukan dari Jujuan lainnya itu sendiri Tapi dia putar-putar untuk bermain itu Untuk top up ya Seperti itu Nah Dimana Permain-permain yang dia lakukan itu Menimbulkan Hutang itu kepada orang lain Sehingga Terima kasih ketemennya Terima kasih ketemennya Terima kasih ketemennya Banyak yang menagi Banyak yang menagi Kemudian merasa kebingungan Yang merasa keputar Akhirnya Meminta kepada istrinya ini Untuk Membayarkan Hutangnya itu Demikian Pak Oke Tapi sebelumnya memang ada cek cok Atau bagaimana sih Pak Apakah memang hanya karena Permasa ini saja Kemudian Kemudian Istri jadi pelampiasan Istrinya Betul Baik Jadi memang Sebelumnya ini Sekitar 6 bulan yang lalu Memang sering terjadi Keributan Di antara suami Istri ini Bahwa Gajinya Permain itu Dipegang Sama pelaku Kemudian Si pelaku juga Tering Menggunakan Uang Milik Ataupun hasil kerja Daripada istrinya Disamping itu juga Kekesalan Dari istri Malu Dengan adanya Sikap Suaminya ini Mulai menimbulkan Emosi Menimbulkan emosi Hingga Menjadi keributan Tengah rumah itu Sang suami sendiri punya mata pencaharian Pak Kasat Pak Kasat Sang suami punya pekerjaan tetap gak? Pak suami punya pekerjaan juga sebagai security Tapi dikenal oleh warga setempat Pelaku ini seperti apa sih Pak? Secara pribadi Secara pribadi baik Secara pribadi baik Dengan warga sekitar juga Hubungan komunikasi juga baik Tidak ada persoalan-persoalan Baik Jerat hukum yang diterapkan terhadap pelaku Pak? Gimana Pak? Untuk pasal dan juga jerat hukum yang disangsikan kepada pelaku Pak silahkan Baik Terhadap terduga pelaku Kita diterapkan pasal perhimpunan suami istri ya Diterapkan pasal 44 ayat 3 Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004 Kita sedang berumah tanda Diuntukkan kepada pasal 338 Untuk pasal 351 ayat 3 Wafidana Dimana dengan pasal tersebut 14-15 tahun Kemudian kami 15 tahun baik Bersama dengan West Wing Project Jaki Namor Melakukan penyelidikan Dan kami dapat mengamankan Peduga pelaku Alhamdulillah Di bawah Ke 24 jam Baik Baik Terima kasih banyak Pak Kasat atas waktunya pagi hari ini Salam sehat untuk Anda dan jajaran di sana Assalamualaikum